Yang memang ya namanya anak kecil kadang-kadang penyakitnya ya kalau gak demam batuk pilek gitu Nah ketika demam itu kalau kita siram kadang-kadang malah tambah menggigil gitu Nah akhirnya ketika kita ke dokter, ke dokteran modern Kita mulai dimarahi nama dokter Jadi sebenernya tibu nabawi ini sejalan gak usah dengan Ya penyakit rohani ini termasuk penyakit terkait dengan iman tentunya Terkait dengan iman maka obatnya apa Namanya iman ya itu gak lepas penyakit hati yang berupa Karena penyakit ada dua ya penyakit fisik sama penyakit hati Penyakit fisik diobati sama dokter sama tobit Penyakit rohani diobati sama orang alim Sama orang yang punya ilmu Sama orang yang punya ilmu Dan orang yang punya ilmu ini bakal ngobatin apa? Dua penyakit hati Syahwat dan syubhad Set ini pertanyaannya lumayan krusial Jadi apa hukumnya kita berobat dengan tibu nabawi? Sunnah atau wajib? Nah barakallahu wajib Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat Apa kabar? Sahabat-sahabat Masya Allah Di bulan syawal Kita mulai lagi ruang tamu jejak sahabat Alhamdulillah Alhamdulillah Aliyadibini mati Tapi musalehat Hari ini kita akan belajar Bersama guru kita Al-Ustadz Abdurrahman Dhani Ustadz sehat Ustadz? Alhamdulillah 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 Tibu nabawi Apa itu tibu nabawi? Dan hari ini kita akan dijelaskan oleh guru kita Insya Allah Alasan-alasan tentang cuaca Perubahan cuaca Terus tiba-tiba sakit Apa-apa ke dokter Kita tanya sama Ustadz hari ini Insya Allah Ustadz Ini Ustadz Banyak pertanyaan tentang Tibu nabawi Sebenarnya Ustadz Yang dimaksud dengan tibu nabawi itu apa? Nah barakallahu wajib Lafad tibu nabawi ini sebenarnya Ya Sebelumnya kita buka Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala nabiyyina Muhammadin Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa asuhabi Ajumayin Alhamdulillah Pertama Ana hadurkan jazakum lukher Ala husnidhanikum Atas baik sang kantum Mengundang Ana di acara podcast ini Walaupun acaranya silent move Sengaja ingin ziarah Sama asatidah Suasana lebaran Beberapa Ustadz Juga sekaligus Teman-teman Yang semoga menjadi pembuka Pintu cintanya Allah kepada kita Semakin ditambah Silaturahmi Ziarah Masya Allah Alhasil tibu nabawi Ya Sebenarnya gak ada Lafad ini di zaman nabi Gak ada Baru muncul-muncul Lafad ini Ketika Para ulama Mulai Mengarang Buku-buku Terkait Hadith nabi Yang berbicara Tentang kesehatan Atau ayat-ayat Yang berbicara Tentang Kesehatan Oh iya Nah Seperti Imam Bukhari sendiri Mengumpulkan Kitab Dijudul Kitab Butib Kitab Tentang pengobatan Sekitar 120 hadith Tapi gak menyebut Tibu nabawi Ya Dan nabi gak bilang Ini saya punya Tibu nabawi Tidak Tapi para ulama lah Yang akhirnya merangkum Mengumpulkan Tibu nabawi Itu apa saja Pertama kita harus Tahu sih apa sih Artinya Tibu nabawi Artinya Ilmu pengobatan Ilmu pengobatan Nabawi Berasal dari kata Nabi Yaknya Nisbah Kepada nabi Pengobatan Ala nabi Kalau kita bilang Pengobatan Ala Itu harus Berdasarkan apa Hadith Hadith Dalil yang sahih Ima dari al-quran Ima dari as-sunnah Ini yang jadi masalah Sebagian manusia Sebagian Dari saudara kita Gampang sekali Mengatakan Tibu nabawi Padahal gak ada hadithnya Untuk melancarkan Bisnisnya Kliniknya Prakteknya Terapinya Ini gak boleh Kalau gak ada dari nabi Katakan Ini bukan dari nabi Tapi dari kedokteran Arab klasik Arab klasik Selesai Kalau dari nabi Katakan Oh ini dalilnya Ada dari nabi Ini termasuk Dalam jadwal Pengobatan Tibu nabawi Karena disebutkan Dalam al-quran Ada juga dalam hadith Maka Dia dikatakan Masuk dalam kategori Jadwal Tibu nabawi Yaitu urutan Tibu nabawi Kalau gak ada Katakan kedokteran Arab klasik Lantas apa bedanya Kedokteran Arab klasik Dan Tibu nabawi Ini antara umum Dan khusus Kedokteran Arab klasik Itu umum Ada pun Tibu nabawi Khusus Semua Tibu nabawi Masuk kedokteran Arab klasik Semua Tibu nabawi Masuk ke Kedokteran Arab klasik Dan semua kedokteran Arab Klasik belum tentu masuk Tibu Nabawi. Karena butuh dalil. Contoh yang lagi marah sekarang ada terapi namanya terapi Fasdu. Fasdu yang darah. Dikeluarin dari bahasa medisnya Flebutomi. Bekam Fasdu. Apa bedanya? Bekam masuk Tibu Nabawi. Fasdu kedokteran Arab Klasik tapi gak masuk daftar Tibu Nabawi. Itu nantar bedanya. Apapun ada yang mengatakan Fasdu Tibu Nabawi ternyata gak ada satupun dalil yang menunjukkan itu termasuk dari Sunnah. Tidak ada hadisnya. Gak ada dalam hadis. Ada pun Nabi SAW pernah memanggil seorang dokter Arab namanya Al-Harith bin Qaldah dan dia menerapi seorang sahabat dengan menggunakan Fasdu tapi bukan atas perintah Nabi. Ijtihad beliau sendiri. Berarti bukan masuk Tibu Nabawi. Ini orang salah faham. Kadang dimasukkan ini Tibu Nabawi. Walaupun Nabi tidak melarang Fasdu. Tidak melarang. Dan bukan berarti apa yang gak datang dari Nabi dari ilmu pengobatan dilarang. Enggak. Karena perkara dunia. Pengobatan itu perkara dunia. Makanya ketika ada sahabat yang bertanya tentang urusan dunia apa kata Nabi? Antum a'lam biumuri duniakum. Kalian semua lebih faham tentang urusan dunia kalian termasuk dunia pengobatan. Silahkan. Mau cakap cara, mau refleksi, mau akupunktur, mau kiropraksi, mau biomekanik, mau apa, mau herbal. Silahkan. Bebas. Itu dunia. Dan kalian lebih faham. Kata Nabi seperti itu. Antum a'lam biumuri dunia tapi apa? Bukan berarti yang gak datang dari Nabi itu dilarang. Ini yang perlu difahami. Kadang sebagian orang, ini Fasdu ini bukan dari Tibu Nabawi kok. Apakah yang bukan dari Tibu Nabawi itu gak dilarang? Salah. Ini yang perlu diluruskan. Jadi benar mungkin Ustaz tentang Tibu Nabawi itu berasal dari ajaran Nabi. Ya. Nisbat kepada Nabi. Asik juga nih bahas Tibu Nabawi itu ya Ustaz. Kalau ada orang Ustaz, aduh anak pengen belajar Tibu Nabawi ini. Itu awalnya harus gimana Ustaz? Pertama ini ilmu ya. Ilmu gak boleh disembunyikan. Ya Masya Allah. Nyembunyikan ilmu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Dan begitu pula ilmu ini jangan dibisniskan. Ilmu sebarin. Ya nah. Gak perlu dibisnis-bisniskan. Ya. Kalau memang mau sekolah terkait Tibu Nabawi butuh modal, biaya ya wajar. Ya. Ya wajar. Apa? Money is not everything but everything is money. Fulus laysa kulusya walakin kulusya ya tajailal fulus. Uang bukan segala galanya tapi segala galanya butuh uang. ya wajar tapi semua butuh pendidikan seperti fasilitas dan sebagainya. Kami juga berusaha membuat sekolah formal. Ya. Tibu Nabawi Alhamdulillah disambut baik oleh beberapa bahkan banyak asatidah juga beberapa banyak asatidah ingin menyokolahkan ke ini Tibu Nabawi. Dan kami rencana bukan hanya bikin Tibu Nabawi semua pengobatan holistik. Alhamdulillah sudah kita mulai ya. Ada pengobatan Cina ada pengobatan kejawen kejawen tanpa kesyirikan. Jadi Bapak Ibu kita kakek moyang kita punya kitab-kitab yang masih berbahasa bahasa Mataram bahasa Jawa yang subhanallah manjur juga. Dan ini semua pengobatan. Ini kakek moyang kita. Makanya Belanda menjajah kita 350 tahun yang diserang sama Belanda yang ditangkep yang disiksa yang di bumi hanguskan siapa? Satu seorang ulama para alim para kiai di jaman silam dan para pengobat. Dua profesi. Karena dua profesi ini paling penting. Dan dua profesi paling dibutuhkan sepanjang masa. Dua profesi ini. Makanya mereka ingin apa? Kiblat pengobatan orang Indonesia berkiblat kepada Belanda. Sebenarnya kakek moyang kita punya pengobatan seperti apa? Di antaranya minyak bulus. Minyak bulus dipakai untuk para istri raja untuk menghaluskan kulit resep glowing. Dari zaman silam. Udah dipakai. Dan kaya akan pengobatan. Kenapa gak kita kupas? Dari pengobatan manapun silahkan selama gak ada unsur haram kedoliman kita ambil kita satukan untuk buka ilmu pengobatan. Semoga bermanfaat untuk umat itu yang kita harapkan. Bagaimana cara belajarnya? Bisa cara mulazama bisa Anda dengerin Youtube tapi ingat malaikat gak hadir di Youtube gak ada di Facebook kajian offline Anda bisa praktikum belajar dari step by step dari yang awal dulu tentang asas akidah Tibur Nabawi gimana asal mula Tibur Nabawi kemudian juga dijelaskan loh ya ulama-ulama zaman silam tahun 200 hijri 300 hijri sudah membahas anatomi tubuh sudah membahas pembulu darah membahas jantung membahas gak ketinggalan yang terkenal di telengah kita Ibn Sina padahal ada yang mendahului dari Ibn Sina seperti Ar-Razi bahkan dia ulama ahli sunnah baljamaah nah disebutkan cara taunya orang panas dingin gimana kalau kulitnya tebel kasar kering berarti sifatnya panas kering kalau suara ngomongnya lantang ini sifatnya panas kalau jalan tegap wah pede ini sifatnya panas ada aja rambut kalau rambutnya tebel berarti panas hitam panas kalau rambutnya tipis kecoklatan berarti ini tebelnya dingin sampai dibahas begitu detilnya detail itu ini yang seamanah yang mereka tulis ingin kita sampaikan ke umat yang ada di masa kita sekarang wallahualam insya Allah ini pertanyaannya lumayan krusial jadi apa hukumnya kita berobat dengan tibun nabawi sunnah apa wajib wajib nah ya antaranya beberapa masya yang menyebutkan ya apa tentang hukumnya berobat dulu apa dibahas hukumnya berobat ada yang mengatakan pendapat yang pertama hukumnya berobat itu gak boleh karena apa meniadakan tawakal karena mengingkari takdir kalau sakit sudah gak usah berobat yang kedua hukumnya berobat justru sunnah ya bukan hanya boleh bahkan diperintah oleh nabi ketika ada orang badu datang kepada nabi ya rasulallah hal na tadawa ya rasulallah apakah kita berobat kemudian apakah rasulallah tadawau ya ibadallah berobatlah ya mbak Allah ini berarti anjuran nabi untuk berobat nah bahkan berobat menunjukkan tawakal sempurnanya tawakal karena tawakal itu punya tiga syarat yang pertama iktimat alallah hati kita sandarin sama Allah gak boleh kita tawakal sandarin kepada dokter herbalis terapis akupunkturis obatnya gak boleh seperti covid bertawakal kepada vaksin bertawakal kepada kustul hindi bertawakal kepada habatusoda bertawakal kepada dokter bertawakal kepada herbalis gak boleh tawakal hati kita gantungin sama Allah ya kemudian syarat yang berikutnya apa yaitu beriman dengan nama Allah dan sifat Allah termasuk nama Allah asyafi Allah maha penyembuh gak harus imani Allah nurunkan menyakit Allah nurunkan obatnya juga ya kemudian syarat yang ketiga ngambil sebab ini penting kalau ada orang tawakal tapi gak ngambil sebab ini tawakal konyol contoh ada bapak sama suami istri belanja subuh-subuh habis syarat subuh ke pasar ke pasar kunci dibialin gantung di motor pak kenapa itu kunci digantungin kuncilah saya tawakal sama Allah gak ngambil sebab masuk pasar keluar pasar selesai belanja hilang motornya lu motor kok hilang ini namanya tawakul apa yang tawakul orang yang pasrah sama Allah tanpa ngambil sebab ini cacat justru kalau kita sakit wujud tawakal kita ngambil sebab Allah turunkan menyakit Allah turunkan obat dan kesembuhan dari Allah ada dua cara ada orang sakit ketika sakit walaupun gak berobat langsung Allah sembuhkan dengan kehendak Allah yang kedua orang sakit akan Allah sembuhkan kalau dia ngambil sebab dan sebabnya kalau cocok kalau gak cocok ternyata gak sembuh-sembuh dalilnya apa hadith Nabi Allah gak akan turunkan menyakit kecuali Allah turunkan obat kemudian apa kata Rasulullah ini hadith Nabi kata Rasulullah apa pertama Allah turunkan menyakit Allah turunkan obat itu konsep satu kata Al-Ba'li rahimahullah di sini anjuran kita untuk belajar ilmu pengobatan karena kita gak akan tahu obatnya kalau gak belajar kedua di sini ada anjuran kalau obat cocok dengan penyakit akan sembuh dengan izin Allah kalau ada orang sakit gak sembuh-sembuh berarti apa obatnya gak cocok nah itu perlu dikoreksi bisa jadi diagnosanya gak pas bisa jadi obatnya gak pas biasa jadi dosisnya gak pas jadi apa kalau obat cocok dengan penyakit akan sembuh dengan izin Allah kesembuhan dari Allah ternyata ada kaitannya kecocokan diagnosa dan obat itu yang perlu diperhatikan warahmatullahi wabarakatuh selain jasmani tadi Antum bilang bahwa di Tibu Nabawi itu ada kita belajar tentang tawakal tentang tawihid dan sebenarnya dasar-dasar Islam dipelajar di Tibu Nabawi berarti kan selain jasmani apakah Tibu Nabawi juga bisa menyebuhkan penyakit rohani nah sebenarnya ya Tibu Nabawi ini sangat komplit banget ya kalau kita bahas ada yang bisa nisbat langsung Tibu Nabawi ada yang gak bisa nisbat Tibu Nabawi tapi ulama bahas ya penyakit rohani ini termasuk penyakit terkait dengan iman tentunya terkait dengan iman maka obatnya namanya iman itu gak lepas penyakit hati yang berupa karena penyakit ada dua ya penyakit fisik sama penyakit hati penyakit fisik diobati sama dokter sama tobib penyakit rohani diobati sama orang alim sama orang yang punya ilmu sama orang yang punya ilmu dan orang yang punya ilmu ini bakal ngobatin apa dua penyakit hati syahwat dan syubhat ini penyakit hati syahwat dan syubhat sebenarnya dua penyakit ini ada dalam isyarat dari surat al-fatihah surat al-asr ayat yang terakhir bagaimana bunyinya watawasaw bilhaq watawasaw bissober penyakit fisik udah tugasnya dokter sama tobib terapis penyakit rohani diobati dengan ini watawasaw bilhaq itu untuk mengobati apa syubhat kerancuan dalam agama al-haq itu apa al-quran as-sunnah al-haq itu al-yakin gak ada keraguan ya kemudian penyakit hati yang berikutnya syahwat diobati dengan apa watawasaw bissober dengan sabar yang menasihati gak harus pak ustad pak kiaigus saja antum juga nasihatin orang punya penyakit hati dia sibuk permisi afan ada orang candu film purnu wah masa antum diam aja nunggu pak ustad dulu antum harus nasihatin kenapa sabar itu ada tiga sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah sabar dalam menjauhi kemaksiatan dan sabar ketika menghadapi takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala dan disini sabar untuk tidak bermaksiat sabar untuk tetap taat nah ini obatnya sampai ini masya Allah itu diantara obatnya nah warahmatullahi wabarakatuh ini kalau kita bicara tibu nabawi kadang-kadang kita mau berobat nih pakai tibu nabawi urusannya berarti herbal terus terapis pasti urusannya dekat-dekatnya sama herbal sama terapis itu sebenarnya sama ustad apakah pengobatan herbal dengan tibu nabawi itu itu konsepnya sama warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi tibu nabawi tadi kita kembali dia sangat luas dan nabi menganjurkan kita untuk berobat yang berikutnya ulama menyebutkan kalau ada orang sakit berobat dengan pengobatan yang sesuai ada terdaftar dalam jadwal tibu nabawi dia dapat pahala plus yaitu dapat pahala sunnah sebagian ulama menyebutkan demikian ya karena dia menerapkan nih satu terapi tibu nabawi bahkan Muhammad Ibn Sirin Imam Ahmad juga demikian setiap apa yang datang dari nabi selalu mereka coba walaupun sekali seumur hidup contohnya berbekam ya kalau bisa anda-anda apa yang gak pernah bekam bekam lah walaupun sekali seumur hidup sehingga merasakan sunnahnya bekam itu diantara anjuran para ulama minimal merasakan kemudian tibu nabawi sangat jauh dari efek samping tapi dengan syarat harus tahu aplikasinya harus tahu aplikasinya betul bahkan kata Ibn Qayyim apa sih kelebihan tibu nabawi kata beliau dia mengatakan tibu nabawi gak seperti kedokteran dimanapun juga gak sama karena pengobatan ini pengobatan yang meyakinkan dan pasti kenapa karena sumbernya dari wahyu tapi sekali lagi harus tahu aplikasinya contoh habetul sawda habetul sawda termasuk tibu nabawi gak aplikasinya kata syekh mustafa aladawi ternyata butuh fikih tibu nabawi untuk memahaminya nabi mengatakan habetul sawda dawa'un likulidda ila sam habetul sawda itu obat segala macam penyakit kecuali kematian dua penyakit yang gak ada obatnya satu kematian yang kedua alharom alharom pakai ha bukan ha alharom itu apa penuaan bukan hanya pikun penuaan ini dua penyakit gak ada obatnya ada tua sama mati menunjukkan dua ini penyakit nah dan ada pun tadi kembali lagi untuk tibu nabawi ini penyakit pengobatan yang meyakinkan dan pasti karena sumbernya dari wahyu cuma dua ini gak ada habetul sawda obat segala macam penyakit kecuali kematian terus ketika ada orang demam kenapa nabi gak kasih resep habetul sawda karena panas betul karena habetul sawda sifatnya panas kering demam sifatnya panas apa yang dilakukan nabi dikuyur nah kata nabi s.a.w apa untuk apa dinginkan dia dengan air karena itu hembusan dari api jahannam hembusan jahannam berarti dinginkan dengan air karena demam panas dikasih sama nah itu gak dikasih habetul sawda nah itu contohnya yang perlu difahami nah wala alham s.a.w itu tapi Ustaz perihal tadi yang demam diguyur itu itu tadi Ustaz bilang harus ada fikihnya itu apa fikihnya tinggal gujur aja gitu Ustaz fikihnya maksudnya ini hanya pemahaman aja maksudnya bukan fikih yang dipasang fikih usul fikih dan fikih ilmu fikih seperti dalam kitab maksudnya fikih dari sisi bahasa itu pemahaman jadi apa perlu memahami antara ini penyakit panas dingin gitu dan didinginkan bisa jadi apa kasih minum air dingin dikompres diguyur subhanallah ajib ya kalau Antum perhatikan di UGD rumah sakit di Arab Saudi di UGD nya ini ada ruang khusus untuk memandikan pasien bukan jenazah pasien masih hidup nih disontek penurun demam gak hilang dikasih obat demam gak hilang apa yang dilakukan perawat-perawat di Saudi dimasukkan ruang khusus diguyur sama air menjalankan apa ditah Nabi s.a.w. nah warahmatullahi wabarakatuh karena Ustaz kadang-kadang nih kadang kita punya anak kecil yang memang ya namanya anak kecil kadang-kadang penyakitnya ya kalau gak demam batuk pilek nah ketika demam itu kalau kita siram kadang-kadang malah tambah menggigil nah akhirnya ketika kita ke dokter ke dokteran modern kita malah dimarahi nama dokter jadi sebenarnya Tibu Nabawi ini sejalan gak Ustaz dengan ilmu ke dokteran modern nah jadi mau ke dokteran modern mau ke dokteran timur ke dokteran manapun ya sekali lagi masing-masing ilmu pengobatan disiplin ilmu pengobatan itu adalah seni seni apa seni untuk mendapat tujuan kesembuhan pasien dari Allah subhanahu wa ta'ala itu kembalinya satu seninya kayak apapun itu cara mereka ilmiahnya mereka kedokteran Arab klasik punya cara diantara demam pakai apa pakai daun bidara daun bidara bisa di kompres daun bidara bisa dibikin diseduh daun bidara kemudian diminumin ya itu cepat banget juga bisa di kompres labu kuning labu kuning ya labu kuning diparut di kompresin karena labu kuning sifatnya dingin itu juga kemudian pantangannya yang panas-panas dijauhin kemudian intinya apa si pasien sembuh mau cara kedokteran modern mau timur mau klasik Arab mau klasik Yunani klasik India klasik Jawa silahkan yang penting apa nih didapati satu tujuan pasien sembuh banyak jalan menuju kota Roma kita katakan banyak jalan menuju kota Mekah kita katakan banyak jalan menuju kesehatan kesembuhan tentunya apa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah ini kadang-kadang ada muncul orang-orang bilang ini gak ada obatnya nih ini penyakit gak ada obatnya ini penyakit gak ada obatnya contohnya kayak penyakit ada kanker ada AIDS atau dan lain sebagainya itu apakah bisa disembuhkan dengan timbun nama Ustaz barakatuh pertama seorang muslim harus meyakini hadith tadi ya hadithnya sangat banyak banget diantaranya Allah gak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya dalam riwayat disebutkan taulah orang yang tahu dan gak taulah orang yang gak tahu artinya ada penyakit satu penyakit yang Allah bukakan Allah singkapkan bagi dia ilmu untuk mengobati penyakit yang orang lain gak tahu dan ada orang gak Allah singkap untuk dia sehingga gak tahu sehingga gak bisa ngobatin penyakit ini ya jadi kita katakan pasti dan pasti ada obatnya gak ada yang gak ada obatnya mau bilang penyakit AIDS penyakit kutukan walaupun dijuluki penyakit kutukan ada obatnya nah dalam riwayat disebutkan tadi apa wa'idha wa'afaqa dawa udha bari abi'idnillah kalau obat cocok dengan penyakit akan sembuh dengan izin Allah berarti kalau ada penyakit AIDS gak sembuh-sembuh berarti obat gak cocok tidak cocok atau terapinya gak cocok nah itu dia nah yang perlu diperhatikan dan tentunya apa perlu dipelajari makanya penting belajar ilmu pengobatan nih wallahu'alam insyaAllah ini mungkin nanti kita bikin kajian khusus nanti kita atur jadwal biar Ustaz bisa main ke Bandung lagi kita bikin kajian tentang tibu nabau insyaAllah ada izin menutup Ustaz sobat-sobat insyaAllah tibu nabau itu tidak hanya tentang mengobati tapi ternyata kita belajar akidah di dalamnya ada tauhid kita tawakal sama Allah bagaimana tadi Ustaz sebutkan obat dan penyakit jika tidak cocok maka tidak akan sembuh dan jika obat dan penyakit cocok maka bi'idnillah Allah akan sembuhkan tetap jaga kesehatan jaga pola makan yang penting bukan tadi 4 sehat 5 ajib tapi bagaimana antum makan yang baik jika badan antum panas maka makanlah yang dingin jangan digabung-gabungkan pasangan panas agar diri kita sehat semoga Allah menjaga kita semua semoga Allah memberikan kita kesehatan insyaAllah ketemu lagi di ruang tamu jahat sahabat berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh